Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillah wa inna ilahi rojoon Musibah 6 meninggal anak bangsa disertai dengan kesimpang siuran informasi Penjelasan yang berbeda baik dari kepolisian maupun dari FPI Dan ini sangat-sangat membingungkan masyarakat juga mencemaskan Oleh karena itu dihimbau kepada siapapun Mari sungguh-sungguh kita menahan diri dari tindakan kekerasan Kepada siapapun dengan cara apapun Karena kekerasan pasti menyebarkan masalah baru Dan hindari menyebarkan informasi penjelasan yang salah Karena itu kedustaan yang akan sangat menyesatkan masyarakat Yang kedua semoga akan ada lembaga independen yang dipercaya oleh seluruh masyarakat Untuk bisa mengungkap semua ini dengan sejelas-jelasnya Setransparan mungkin sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti Karena inilah yang sangat dirindukan oleh masyarakat Agar masyarakat bisa bertindak dengan tepat Dan mari yang ketiga kita berbanyak doa Karena yakin Allah menyaksikan segala-galanya Dan Allah yang mahat tahu yang sesungguhnya Dengan doa Ya Allah tunjukkan yang benar itu nyata kebenarannya Dan mampukan kami menapakinya, memperjuangkannya Dan tampakan ya Allah yang batil itu nyata kebatilannya Dan mampukan kami untuk menjauhinya, menyingkirkan kebatilan Ini adalah doa yang sangat adil Yang harus kita mohon kepada Allah Agar Allah membukakan semua ini Sehingga kita bisa bersikap dengan benar dan adil Semoga kejadian ini tidak terulang kembali Dan semoga bangsa kita benar-benar tegak dalam kebenaran dan keadilan Karena hanya itulah yang akan membuat bangsa ini bermartabat dan berkah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.